Intro Ini adalah pengalamanku sekitar 10 tahun yang lalu. Namaku Candela. Aku tinggal di daerah Bandung Selatan. Saat itu, daerah rumahku belum ramai seramai sekarang. Dulu masih banyak sawah dan banyak tanah-tanah kosong. Sebelum akhirnya sekarang dibangun menjadi perumahan komplek lastor. Singkat cerita, setiap sore aku selalu bermain bola di lapang yang letaknya tidak jauh dari rumahku. Dan jalan untuk ke lapang itu harus melewati sebuah sawah dan pohon-pohon besar yang ada di sekitarnya. Nah, setiap kali aku pulang bermain bola, aku selalu takut untuk lewat sawah itu. Karena kata orang, banyak hantunya. Jadi setiap aku lewat sana, aku selalu berusaha lari dengan kencang. Sampai suatu hari, teman-temanku bercerita kalau pernah ada tukang nasi goreng yang lewat sana dan melihat penampakan di area sawah itu. Ketika itu aku langsung percaya. Dan mulai hari itu, aku selalu lewat jalan yang lain. Bahkan memutar jika harus pulang ke rumah. Rumahku dan rumah teman-temanku yang lain tidak berdekatan. Tidak ada yang searah. Dan biasanya memang aku pulang sendirian. Sampai suatu hari ketika maghrib selesai bermain bola. Aku pulang dan lewat jalan memutar seperti biasa. Dari arah kejauhan, aku melihat ada orang yang berjalan ke arah sawah itu. Ternyata itu tetanggaku, Ibu Nur. Karena melihat tetanggaku itu, aku berfikir ada teman pulang. Aku langsung berlari mengejarnya. Karena ada teman dan itu adalah tetanggaku, Ibu Nur. Aku berfikir tidak usahlah memutar jalan. Sengaja aku tidak menyapanya. Aku pelan-pelan berjalan di belakangnya. Hanya beda beberapa langkah saja. Aku mengikuti Ibu Nur yang ada di depanku. Dalam hati, aku berfikir, Ibu Nur tahu gak ya? Aku berfikir, Ibu Nur. 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 Tapi sepertinya, Ibu Nur tidak tahu ada yang mengikutinya. Langit saat itu semakin gelap. Aku terus berjalan, sesekali aku lihat ke sekitar. Dan ketika itu aku melihat ke arah langit di atasku. Karena ada beberapa burung-burung yang terbang. Ketika aku perhatikan burung itu. Langkahku terhenti karena aku menabrak sesuatu. Ternyata karena aku memperhatikan ke atas. Aku menabrak Bu Nur yang ada di depanku. Reflek, Ibu Nur menghentikan langkahnya. Eh, maaf Bu. Saya gak lihat tadi. Kontan aku meminta maaf. Tapi, Ibu Nur. Dia tidak menjawab. Hanya berdiri kaku. Diam. Dan tidak berkata apa-apa. Bu? Bu Nur? Karena jalan itu hanya setapak. Aku tidak bisa menyusul Bu Nur atau melihat ke arah depannya. Tiba-tiba, masih dalam posisi membelakangiku. Bu Nur berkata padaku. Kalau jalan lihat-lihat. Saya tahu kamu ngikutin saya dari tadi. Kak Sopan tahu gak? Bu Nur terdengar sangat marah. Aku langsung menundukkan kepalaku. Mendengar Bu Nur berkata seperti itu. Maaf. Maaf, Bu. Saya tidak ada maksud seperti itu. Kalau orang tua ngomong, lihat mukanya. Lihat saya. Kontan. Aku mengadakan kepalaku. Melihat ke arah Bu Nur. Dan ketika kulihat Bu Nur. Astaga! Hah? 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 Aku yakin aku tidak salah lihat. Kepala dan wajah Bu Nur menghadap ke arahku. Melihat ke arahku tapi... Badannya... Badannya menghadap ke depan. Kepalanya terbalik. Matanya melotot. Seakan marah namun bibirnya tersenyum. Dan terdengar suara tertawa. Hehehe. 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 Lambat laun. Aku baru menyadari. Wajahnya tidak seperti Bu Nur. Itu wajah perempuan lain. Reflek aku langsung berlari. Dengan kencang kembali ke arah... Arah jalanku masuk tadi. Dan kembali melewati jalan memutar sawah itu. Sampai dirumah, suara azan terdengar berkumandang. Aku sampai dengan wajah pucat ketakutan sehingga membuat pertanyaan dari orangtuaku. Ibu menenangkanku dan menyuruhku untuk segera bersih-bersih sekalian sholat maghrib. Setelah itu ayah memberiku air doa. Mungkin yang kulihat tadi adalah sosok yang menjadi cerita di warga-warga sekitar. Malam pun semakin larut. Saat aku akan berserahat tidur, Entah kenapa mataku tak bisa terpejam dan terlelap. Wajah perempuan menakutkan tadi masih teringat di benakku. Pucat, kurus, matanya hampir keluar. Dan saking pucatnya Bahkan ku ingat ada guratan-guratan seperti Kulit yang sudah rusak. Mungkin aku sedang siang. Pepatah orang jangan keluar waktu maghrib. Ya... Inilah mungkin akibatnya. Harusnya tadi aku tidak lewat jalan itu. Aku coba menyalakan TV dengan harapan Bisa menghilangkan bayangan perempuan itu di kepala aku. Ketika TV ku nyalakan. Samar saat itu ku dengar ada suara. Suara ayam. Ini suara anak ayam. Suaranya terdengar jauh. Seingatku Tidak ada yang memelihara ayam di sekitar rumah. Dan Aku pun tahu Suara anak ayam. Suara anak ayam. Pertanda adanya. Kontil anak. Itu yang ku ingat. Ketika suaranya jauh. Berarti Sosoknya dekat. Berarti Sosoknya dekat. Aku berada kelima. Aku mulai cemas. Tidak tenang. Kubusarkan volume TV pun Rasanya percuma Tidak membuatku tenang Aku lalu matikan TV Bangkit perlahan berjalan mengendap-endap Keluar dari kamar Belum sampai ke pintu Aku mendengar lagi suara tertawa Persis seperti suara tertawa perempuan yang ku dengar di sawah tadi Ketika ku lirik ke arah belakangku Duduk di atas tempat tidurku Seorang perempuan Kurus kering Memakai baju putih kusat Ramutnya pajang berantakan Dia menyisir-nyisir rambutnya Dengan jarinya Sambil terus tertawa Dan wajahnya Tatapannya melihat lurus karaku Badanku Badanku kini tak bisa kugerahkan seakan dipaksa terus melihat ke arah perempuan itu Aku ingin berteriak meminta tolong Namun suaraku seakan tak bisa keluar Tiba-tiba saja Tiba-tiba Sebuah cahaya putih yang sangat menyelaukan Muncul dan membuatku menutup mataku Sampai ketika ku buka mataku lagi Sosok itu sudah hilang Cahaya yang sangat menyelaukan Seperti lampu flash yang langsung menyorot ke arahku sepersekian detik Membuat badanku bisa kembali kogerahkan Dan aku langsung keluar dari kamar Malam itu pun aku tertidur di ruang tengah Kesokan harinya ketika terbangun Aku menedak demam Sakit Pagi itu pun aku ceritakan kejadian yang kualami ini pada orangtuaku Katanya Sosok perempuan itu Ingin aku ikut dengannya Namun Beruntungnya aku Ada yang menjagaku Aku hanya tahu sampai di sana Ada yang menjelamatkanku Bahkan mungkin aku berpikir Burung-burung yang tiba-tiba berterbangan saat aku berjalan di sawah Itu juga mungkin menyelamatkanku Jika aku terus berjalan mengikutinya Entahlah Aku akan dibawa kemana Aku yakin setiap orang Pasti ada pendampingnya Yang mengamping Dan aku Diselamatkan olehnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!